Intro Ada indikasi bahwa memang ada kelalaian dari pegawai telkom yang membuat ransomware itu bisa masuk ke sistem Anda. Yang disebut pula di dokumen tersebut adanya proteksi terhadap ransomware, persis. Semestinya dengan keberadaan Mas Nadim yang men-setup semua server digital, semestinya menjadi konsern. KACAU BALAU KACAU BALAU Hingga satu bulan pasca diretas, layanan data di sejumlah kementerian dan lembaga negara belum bisa dipulihkan. Peretasan PDNS 2 pada 20 Juni lalu memicu efek domino yang fatal. Tidak kurang dari 282 layanan publik terdampak, bahkan hingga kini dalam waktu satu bulan baru 86 layanan yang bisa dipulihkan. Salah satu yang belum bisa dipulihkan adalah layanan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Imbas dari peretasan PDNS Juni lalu, sebanyak 49 domain layanan kemendik butristek terganggu. Mulai dari sistem pengadaan secara elektronik, beasiswa pendidikan, KIP kuliah, hingga penerimaan peserta didik baru di sejumlah daerah turut terdampak. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 10 DPR RI, dengan jajaran kemendik butristek 9 Juli lalu disebut, dari 49 layanan terdampak, baru 14 yang bisa dipulihkan. 49 dari posisi per hari ini, sudah 14 domain yang sudah berjalan normal sudah pulih sepenuhnya, dan selisihnya sedang taraf pemulihan untuk seperti beasiswa dan sebagainya itu sudah pulih, Pak. Sungguh miris, gara-gara tidak ada backup data di kemendik butristek, data 853.393 mahasiswa terdaftar KIP kuliah 2024 lenyap. Mahasiswa terpaksa harus melakukan daftar ulang 29 Juli hingga 31 Agustus nanti, dengan mengunggah ulang beberapa data dan dokumen. Tahun 2024 ini, kemendik butristek menganggarkan KIP kuliah sebesar 13,9 triliun rupiah untuk 985.577 mahasiswa. KIP kuliah menjadi salah satu komponen terbesar pembiayaan anggaran kemendik butristek dari total nilai 98 triliun rupiah. Benang kusut data KIP kuliah juga berdampak pada sistem pendataan di kampus-kampus. Salah satunya, universitas terbuka. Sebelumnya, pihak universitas tinggal mensinkronisasi data penerima dari aplikasi KIPK kemendik butristek. Namun kali ini, mereka harus jemput bola, melakukan pendataan sendiri melalui aplikasi Google Drive. Di tahun Akademik 2024, universitas terbuka menerima penyaluran KIPK kuliah untuk 594 mahasiswa. Isian Google Form itu sebenarnya mulai dari biodata mereka sampai dengan berkas-berkas mereka. Sebelum diretas, setelah mahasiswa mendaftar di website KIPK kuliah Kemp Dutut Goide itu, data-data yang dari sana itu langsung sinkronisasi ke UT. Nah, ke UT mereka kan harus meregistrasi ulang tadi yang saya sebutkan. Tapi bukan pakai Google Form, tapi pakai sistem kami. Tapi sudah disinkronisasi. Tidak seperti layaknya mahasiswa baru yang lain, mahasiswa KIPK ini tidak perlu mengentrikan ulang berkas-berkasnya. Jadi modelnya kami sinkronisasi data. Rektor universitas terbuka mengaku pernah ditawari layanan jasa pusat data nasional. Namun tawaran ia tolak lantaran memilih membuat sistem data secara mandiri. Pernah ditawari juga gitu kan oleh pusat data nasional, tetapi kita memastikan bahwa kita sudah punya sistem sendiri, kita sudah sangat aman, kita bukannya tidak yakin kepada pihak luar yang menawarkan jasa itu, tetapi kita memastikan bahwa kita juga, karena itu adalah, ini adalah backbone kita, itu adalah hidup matinya kita gitu kan. Jadi kita ingin amankan sendiri data itu. Ketua Komisi 10 DPR RI, Saiful Huda, menyayangkan lambatnya pemulihan data di Kemendik Putristek. Ketiadaan backup data di internal kementerian membuat layanan beasiswa dan KIP kocar kacir. Ironis, di tengah gembar-gembor konsep digitalisasi pendidikan dan merdeka belajar, nyatanya Kemendik Putristek justru abai mengelola data sendiri, padahal kementerian ini sudah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk digitalisasi pendidikan dan platform kurikulum merdeka. Sangat fatal, karena domen sektor pendidikan menurut saya termasuk domen publik yang semestinya mendapatkan prioritas pengamanannya. Saya membayangkan sejak dari awal Kemendik Put sebagai rumah besar penyelenggara pendidikan, ketika Mas Nadine terpilih, semua di-setup serba digital. Saya nggak membayangkan sebenarnya Kemendik Put mengalami persoalan ini. Jadi saya membayangkan sebenarnya semestinya dengan keberadaan Mas Nadine yang men-setup semua serba digital, semestinya menjadi concern juga. Tidak bisa dimungkiri, Kemendik Putristek dan 281 kementerian lembaga lainnya adalah korban dari dampak peretasan PDNS 2 Surabaya. Namun, tidak bisa dinafikan juga, absennya sistem backup data di masing-masing instansi adalah kelalaian fatal yang tidak bisa ditoleransi. Tidak ada yang bertanggung jawab. Sami mundul, ya oke, bagus. Karena itu bagian dia. Tapi kan secara politis, menterinya juga bertanggung jawab. sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter Marlboro Filter Black Persu Flavor Ada kenyamanan yang ingin merasakan Dengan kelemahanan Sebenarnya, apa aja sih manfaat atau keunggulan dari PDN itu? Dengan adanya PDN ini, dapat memberikan pelindungan keamanan informasi secara berlapis bagi instansi pusat dan daerah. Mulai dari fasilitas fisik, jaringan, server, platform, hingga pada lapisan aplikasi. Pusat Data Nasional dibentuk sebagai implementasi peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan sejak 2018, instansi pusat dan daerah wajib menggunakan layanan pusat data nasional. PDN diharapkan bisa menjadi data tunggal di Indonesia Dengan adanya PDN, juga diharapkan bisa menghemat anggaran pemerintah hingga 12 triliun rupiah. Angka penghematan ini berasal dari proyek pengadaan bidang informasi dan teknologi yang dianggarkan setiap tahun oleh instansi pemerintah. Namun lancung, mimpi pemerintah memiliki pusat data yang katanya terjamin sistem keamanannya faktanya justru kebalikannya. Sistem PDN S2 dibobol oleh kelompok Brain Cheaper yang meminta tebusan 8 juta dolar Amerika atau senilai 131 miliar rupiah. Dan hingga 13 Juli lalu, pemerintah baru sanggup memulihkan 86 layanan dari 16 lembaga kementerian dan pemerintah daerah yang menggunakan jasa PDN S2. Sistem pencadangan atau backup data yang tidak dilakukan oleh pusat data nasional menuai kontroversi. Padahal, tidak sedikit anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk layanan tersebut. Ini soal keamanan nasional, Pak. Bukan hanya soal KL-nya sampai 200 sekian yang datanya disimpan di situ. Bahkan punya, sorry saya sebut karena sudah muncul di media, Baiz TNI, Pak. Punya Baiz TNI. Ini, menurut saya ini insiden yang sangat luar biasa besar, Pak. Ya ini, ada beberapa hal yang menurut saya bisa menerbitkan optimisme kita di sana. Karena dalam selangan cyber ini selalu analisanya dua saja. Ini state actor atau non-state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Ada indikasi bahwa memang ada kelalaian dari pegawai Telkom yang membuat ransomware itu bisa masuk ke sistem Anda. Itu satu. Yang kedua, betulkah sudah pernah ada permintaan backup dari Telkom kepada Kominfo? Baik, Ibu Ketua. Jadi kami akan menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Apakah ada orang yang terlibat dalam ransomware ini? Kita benar-benar menunggu hasil audit forensik. Saya enggak bilang terlibat, Pak ya. Ada indikasi kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan ransomware ini bisa masuk ke sistem Anda. Jadi orangnya mungkin enggak ngerti, enggak harus terlibat juga, tapi lalai. Baik, Ibu Ketua. Jadi kami untuk itu betul-betul menunggu hasil audit forensik dari PSSM yang nanti akan disampaikan juga kepada kita. Dan itu akan kita tidak lanjuti. Demikian, Ibu. Sepanjang empat tahun terakhir, pemerintah sudah mengucurkan anggaran hampir 900 miliar rupiah dan penyedia layanan jasa PDNS dua tahun ini dikerjakan oleh PT Telkom Sigma dengan nilai kontrak 256,5 miliar rupiah. Pertanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara desain dan suratnya sudah saya serahkan kemarin. Pertama, alasannya kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai jurjen pengampu dalam proses transformasi pemerintahan. Siapapun bisa di-hack. Secanggih apapun bisa di-hack. Nah, cuman kan sekarang apa akan cepat bisa diperbaiki. Kau ini kan lama seperti tidak jelas ini siapa yang ini putar-putar, tidak karu-karuan. Tidak ada yang bertanggung jawab. Sami mundur, ya oke, bagus. Karena itu bagian dia. Tapi kan secara politis menterinya juga bertanggung jawab. Sebagai penyedia jasa, Telkom Sigma harus menyediakan layanan menyeluruh. Mulai dari layanan komputasi awan atau cloud, operator dan tenaga ahli, monitoring keamanan data, hingga... Disinilah pusat data nasional akan beroperasi. Pembangunan kantor PDN ditargetkan rampung bulan Agustus ini. Dibangun di atas lahan 5 hektare di kawasan Delta Mas, Bekasi, Jawa Barat. PDN dilengkapi dengan pembangkit listrik khusus berkapasitas 20 megawatt. Gedung PDN yang digadang-gadang menjadi simbol transformasi digital satu data Indonesia ini, dibangun dengan dana pinjaman pemerintah Perancis sebesar 2,7 triliun rupiah. Ironisnya, di saat pembangunan mercusuar tengah dikebut, sistem layanan data nasional justru dibuat tumbang sebulan. Anggota Komisi 1 DPR, Dave Laksono, menilai pemerintah lemah, mengamankan data publik hingga bolak-balik kebobolan. Serangan siber ke PDN S2 Surabaya menjadi bukti telak yang tak terbantahkan. Sistem pengamanan IT kita masih sangat rendah, baik dengan firewall-nya, software update-nya, apakah itu karena ketidakpedulian, ataupun juga karena ketidakmengertian, ataupun juga kepemahaman tentang pentingnya digital security ini, atau cyber security ini, yang belum diaplikasikan secara luas kepada ke semua KL, baik itu lembaga pemerintah atau lembaga swasta. Nah, makanya dengan beberapa kali jebol-jebol, semestinya cukup satu kali, tapi ini terus berulang kali. Dan selalu mengatakan, karena begitu mudahnya menjebol IT security kita. Ya inilah yang harus ditingkatkan, baik pemahamannya, pengertiannya, dan juga sistemnya sendiri, sehingga pengamanan secara berlapis, dan juga pembackupannya. Karena kemarin yang terjadi, itu sudah jebol, langsung di-lock, kita tidak bisa akses data-data kita. Kenapa? Karena tidak ada, satu, cyber security-nya rendah, sehingga mudah di-jebol. Dua, tidak ada backup plan-nya, tidak ada rencana-rancangan untuk memitigasi tahap bila mana ada pe-jebolan-pe-jebolan ini. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Kominfo dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara 27 Juni lalu terungkap PDNS 2 dibobol dengan bantuan orang dalam sendiri. Pakar digital forensik, Ruby Alamsyam, menyayangkan sistem keamanan data PDNS yang tidak mumpuni. vendor dianggap tidak memenuhi standar pusat data internasional. Keyword di sini menurut saya adalah yang sangat disayangkan adalah KSO ini. Kerjasama operasi ini ternyata menurut saya kemungkinan besar ada kelalaian yang dilakukan sehingga tidak komplai terhadap permintaan tender di awal lalu terjadilah kasus ini. Dan terbukti ada celah keamanannya masuk yang mana mustinya ransomware protection-nya sudah ada gitu. Lalu juga tidak ada backup system yang mana di permintaan awal itu harus ada. Kalau dari dokumen yang di bawah Metro TV kita baca dan itu tersebar di internet saat ini, di dokumen itu ada beberapa hal penting yang mustinya tidak akan terjadi penyerangan ransomware yang sesederhana kemarin. Satu, mereka dipastikan sistemnya itu sudah memiliki sistem proteksi untuk endpoint. Udah ada endpoint security system yang ada EDR-nya. Nah, EDR itu untuk memproteksi komputer-komputer staff agar tidak terjangkit ransomware. Walaupun dia kena phishing link, walaupun dia mendownload sesuatu, nah dia akan terproteksi dan tidak akan menyebar ke network yang di dalamnya. Dan disebut pula di dokumen tersebut adanya proteksi terhadap ransomware, persis. Jadi kalau terjadi ransomware, mereka harus bisa menyalakan sistem backup maupun ketersediaan dengan cepat. Ruby menduga peretasan sistem PDNS 2 Surabaya jadi kesannya memang dia adalah jenis ransomware yang dasarnya adalah lockbit. Ini waktu awal dia belum ada tampilan ini. Nah, setelah dia tahu statement pemerintah tidak mau bayar tebusan, dia membuat publikasi ini, announcement ini. Tapi yang menariknya, yang saya pelajari dari kasus prinsiper ini adalah selain Indonesia, ada beberapa korban lain di tengah waktu yang mirip ya, ada yang tanggal 17, 18 Juni 2024, ada yang kena prinsiper juga. Tapi ada yang hanya diminta 20 ribu dolar, ada juga yang diminta 150 ribu dolar. Sedangkan yang menjadi paling rendah 20 ribu, yang paling tinggi adalah PDNS Indonesia, senilai 8 juta dolar. Pertasan Pusat Data Nasional Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!